Selamat pagi rakyat-rakyat semua. Fokus ternyata selama seminggu penuh terhadap FOMC meeting maupun terhadap keputusan dengan tingkat suku bunga pada kenyataannya tadi malam membuat market kecewa. Dengan diumumkannya dari General Allen bahwa suku bunga pada akhir tahun diperkirakan sebesar 0,625 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari proyeksi yang dirilis bulan Desember tahun 2014 sebesar 1,125 persen. Sehingga pergerakan terlihat dari pergerakan dolar indeks sendiri drop kemudian terpengaruh di versi yang lainnya dikarenakan discurrency maupun counter yang terhadap US dollar sendiri mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Termasuk pergerakan di minyak di dalam komoditi juga terlihat terjadi lonjakan juga terpengaruh ya karena minyak ini mempunyai dasar terhadap dolar juga untuk penghitungan dari per barrelnya. Harga per barrel. Jadi tadi malam memang terjadi fluktuatif yang cukup signifikan di tengah-tengah proyeksi ya di tengah-tengah pengharapan dari para pelaku pasar terhadap transaksi di currency pairs maupun di komoditi. Kemudian juga yang perlu diketahui sektor pertumbuhan diperkirakan akan tumbuh hanya sebesar 2,3 persen hingga ke 2,7 persen di Amerika Serikat. Lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dari 2,5 persen dan 3 persen hingga ke 3 persen. Jadi fundamental data terhadap FED ini memberikan arahan yang cukup pesimis terhadap pertumbuhan karena menyesuaikan dengan pertumbuhan dunia maupun pertumbuhan dari beberapa zona yang telah diumumkan sebelumnya. Jadi pergerakan dari dolar maupun pergerakan dari komoditi terpengaruh dari berita yang terkeluar tadi malam. Oke kita akan bahas mengenai inflasi yang terjadi di Amerika Serikat sendiri ternyata semakin turun dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Seperti yang terlihat pada cap Januari 2012 hingga ke Januari 2015 ini ternyata PCI prices yang menjadikan bahwa ukur konsumsi masyarakat terhadap harga mengalami penurunan. Kemudian kita melihat dari PCI prices di luar food dan energy juga mengalami penurunan. Namun penurunan yang sangat tajam gabungan dari PCI prices dari food dan energy. Kemudian target yang cukup tinggi yang dilakukan oleh FED ternyata hanya mampu mengenai di angka target 2% yaitu sekitar bulan Mei 2012 hingga pada Januari 2015 ini semakin lama semakin jauh tertinggal. Kemungkinan hal inilah yang membawa pengaruh pesimis proyeksi untuk FED rate yang akan diumumkan hingga tahun 2016 ini. Karena tingkat inflasi tidak jauh berubah ke angka target 2% sehingga terjadi kekhawatiran dari pengambil kebijakan tentang tingkat suku bunga. Sudah lama memang kalau kita perkirakan dari bulan November dan bulan September bahwa kuantitif easing di Amerika Serikat sudah di-stop. Kemudian pada setelah itu market mengharapkan terjadinya perubahan terhadap kebijakan yaitu kenaikan tingkat suku bunga. Namun pada bulan Maret beberapa bulan setelahnya dipatahkan kembali dengan menunda atau menaikkan sedikit sekali dari tingkat FED yang diharapkan. Jadi kebijakan-kebijakan ini membawa kebingungan tersendiri bagi pasar di tengah-tengah baiknya data-data tenaga kerja yang diumumkan semenjak tahun 2009 yang lalu. Kemudian kalau kita melihat hubungan antara FED fund rate dengan unemployment rate sendiri mempunyai korelasi yang cukup pergerakannya yang cukup berhubungan. antara tahun 2010 bulan Maret manakala FED fund rate, sorry, manakala unemployment rate diumumkan sebesar 9,9 persen. Sangat tinggi tingkat pengangguran di Amerika Serikat FED fund rate untuk ke daily sendiri 0,16 persen. Sangat tinggi, kemudian data bulan September 2010 dia turun ke 9,5 persen ke arah membaik terhadap unemployment rate. Di respon sedikit naik di FED fund rate yaitu 0,19 persen. Pada pengumuman bulan Maret, bulan September 2011 pada saat unemployment rate sebesar 9 persen, ternyata mencapai rekor juga diikuti dengan FED fund rate sebesar 0,08 persen. Kemudian pada saat turun kembali ke 8,2 persen, bulan Maret 2012 sedikit naik 0,13 persen. Singkat kata, pada bulan September 2014 kemarin 5,9 persen hingga pada akhirnya di bawah 5,9 persen pada bulan Februari, FED fund rate juga mengalami penurunan. Tergantung pada data bulan September mengalami penurunan sebesar 0,09 persen. Sedikit lebih naik dibandingkan bulan September yaitu 0,08 persen. Nah, tingkat tenaga kerja kalau kita melihat dari sektor itu, variabel tingkat tenaga kerja juga semakin membaik, namun tidak diikuti dengan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga yang digadang-gadang pada beberapa bulan yang lalu akan dinaikkan sebesar sekitar 1,125 persen. Sehingga pergerakan yang terjadi di dolar sendiri sudah mengambil start awal, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, kemudian penurunan di tingkat stok juga lumayan. Terjadi penurunan seperti pada data historikal di stok, baik itu stok S&P, Dow Jones maupun di Nasdaq. Kemudian kebanyakan pertanyaan yang selalu bertanya kepada kita, bahwa apa hubungannya Fed Fundraids atau kebijakan di Amerika Serikat terhadap rupiah. Nah, ini sedikit intermezzo, data-data yang terjadi ternyata tahun 2009 pada saat Fed Fundraids diumumkan tinggi, kemudian juga pada saat unemployment rate juga tinggi, tingkat rupiah inflasi 2,78 di rupiah, kemudian rupiah pada saat itu 9.400. Peningkatan tingkat rupiah seiring dengan membaiknya pasar tanah kerja Amerika Serikat. Secara data kita melihat bulan September 5,9 persen, kemudian tingkat rupiah melonjak ke angka 11.878 persen. Kemudian tingkat inflasi di kita juga meningkat. Kemudian hubungan variable yang kita hitung berdasarkan data Amerika Serikat, tanpa melihat variable yang lain, ternyata semakin membaiknya tingkat perekonomian Amerika Serikat dengan asumsi bahwa tingkat suku hubungan dinaikkan di Amerika Serikat, tingkat rupiah juga mengalami pelemahan ke angka 13.200. Jadi ada kekhawatiran tersendiri apabila terjadinya tingkat Fed Funded dinaikkan ke angka 1,1 persen, diperkirakan tingkat rupiah juga akan kembali belemah di atas angka rupiah saat ini, yaitu 13.000-an. Kemudian, tapi ternyata tadi malam terjadi pesimisme terhadap kebijakan Amerika Serikat, kemungkinan juga tingkat rupiah akan menguat. Dari dua variable yang dihitung ini, bisa diperkirakan bahwa apabila terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan di Amerika Serikat akan membawa pengaruh negatif terhadap pelemahan rupiah, dikarenakan kebanyakan orang atau investor Amerika Serikat menanamkan modalnya di kita, kemudian apabila pada saat Fed Funded rendah, kemudian pada saat Fed Funded rendah tinggi, kemungkinan mereka akan menarik semua dana mereka atau sebagian dana mereka untuk kembali ke rumah asalnya, yaitu di Amerika Serikat. Dan inilah yang disebut dengan hot money itu. Ini hanya kita melihat antara dua variable itu. Sudah beruntung ada variable-variable lain yang mempengaruhi tingkat perubahan rupiah di kita, yaitu tingkat penguatan dari sisi ekspor maupun dari sisi pajak yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu pengurangan pajak dan segala macam kebijakan kemudahan pajak yang merupakan kebijakan untuk penguatan rupiah. Namun kita lihat saja rupiah kedepannya seperti apa. Nah inilah hubungan antara Fed Funded dengan Indonesia rupiah. Kemudian selanjutnya dari Euro Employment yang diumumkan juga cukup bagus sebetulnya di Eropa. Secara keseluruhan dia naik sebesar 0,1% di wilayah Euro Area dan 0,2% di wilayah Euro 28. Kemudian hal ini juga membawa pengaruh kemarin terhadap peningkatan Euro, ya peningkatan Euro yang sedikit di tengah-tengah tren yang cukup dalam di Euro secara keseluruhan terhadap US Dollar. Kemudian kita melihat secara data juga ternyata Portugal menjadi ancaman selanjutnya sesudah Yunani ya terhadap pembayaran hutang. Di sini secara data kita melihat growth rate yang terjadi pada sisi rekerja ternyata sangat mengkhawatirkan di bawah minus 1%. Jadi ada ancaman tersendiri di Euro Area bahwa beberapa negara termasuk Siprus dan lain-lainnya Itali juga merupakan ancaman tersendiri apabila Yunani memang betul-betul sulit untuk dibantu atau Yunani akan keluar dari wilayah Euro mempergunakan mata uang Euro atau kerjasama dengan Euro. Kemungkinan kedepannya ancaman kebesaran darah dari sisi Portugal membawa pengaruh terhadap penurunan Euro secara keseluruhan. Kemudian masalah Jepang juga menjadikan fokus kita cukup menarik kalau kita melihat Jepang yang selama ini terus melemah mata uangnya. Kemudian secara jangka panjang secara data juga ya di situ terlihat primary income juga meningkat sebetulnya. Namun terjadi current account yang terjadi semenjak tahun 2010 hingga 2013-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian faktor dari jasa-jasa juga mengalami penurunan di Jepang. Besarnya di bawah 10 triliun yen. Kemudian hal ini juga yang membawa pengaruh terhadap kestabilisian politik di sana. Sehingga beberapa waktu yang lalu pemilu dimenangkan oleh suatu partai yang menginginkan lebih agresif pengambilan keputusan terhadap ekonomi mereka. Dan ini terus diusahakan dari sisi ekonomi di Jepang dengan mengadakan stimulus yang besar-besaran di atas 1 triliun selama 1 tahun 2016. Kita melihat pergerakan yang terjadi di Jepang sedikit membaik di sisi tenaga kerja. Namun belum cukup kuat untuk mengangkat pengurangan dari banyaknya saving di sana. Kemudian juga tingkat inflasi menjadi tolok ukur utama juga di Jepang. Yang kejadiannya adalah tarik ulur belum sampai ke 2 persen dia turun kembali ke wilayah 1,5 persen 1,4 persen terjadi di sana. Jadi belum stabilnya data-data ekonomi di Jepang membawa pengaruh juga terhadap kebijakan lebih lanjut. Demikian fundamental yang sekilas Pak Iksan yang ada untuk hari ini. Kalau di Network tadi saya sempat lihat bahwa dari sisi kenaikan untuk proyeksi untuk 2015 ini lebih rendah dari bulan Desember tahun 2014 kemarin. Kenaikan untuk 2015 ini dimana kenaikannya hanya sebesar 0,625 persen. Kenaikannya dari sebelumnya proyeksinya dari 1,125 persen. Kemudian untuk tahun 2016 juga ini diperkirakan hanya sampai 1,875 persen dimana proyeksi sebelumnya 2,5 persen. Mungkin dampak dari berita inilah yang mengakibatkan pengumuman kelemahan dari sisi matawang US ini mungkin ya Pak? Iya Pak. Ini data yang tadi malam juga membawa pengaruh masalah oil Pak Iksan. Presiden oil yang terjadi di Amerika Serikat ternyata meningkat ke 9,6 milion merah terlihat pada cat. Hal ini hampir sama kejadian pada bulan Maret pada awal Maret lalu. Sekarang minggu ketiga dari Maret membawa pengaruh juga terhadap peningkatan harga oil secara signifikan. Dibantu juga pelemahan dolar yang terjadi tadi malam. Kemudian pada bulan Januari ternyata peningkatan yang cukup signifikan ada 3 kali. Yaitu di angka 5 milion barrel. Kemudian di angka 100 milion barrel hingga ke sekitar 809 barrel pada Januari. Kemudian pada bulan Februari sedikit menurun secara signifikan pada bulan Maret, awal Maret terjadi di atas 1,2 milion barrel. Kemudian menurun kembali, kemudian naik kembali hingga tadi malam diumumkan bahwa terjadi peningkatan ke 9,1 milion barrel. Kemudian setiap kalau kita melihat dari rata-rata di sini, rata-rata 5 hingga ke 7 milion barrel menjadikan patokan kita bahwa oil akan bergerak ke arah yang cukup positif. Nah, pergerakannya. Ternyata juga tadi malam berada di 9,6 milion barrel, pergerakan oil juga mengalami kenaikan. Dikarenakan tingkat rendah, rekor rendah di oil sendiri sudah tercapai di angka 42 kalau nggak salah tadi malam. Dua hari yang lalu ya, di angka 42 poin berapa? 42 poin 1, 42 poin 3. Sehingga sebetulnya proyeksi yang terjadi di oil memang betul menunggu tingkat kenaikan harga oil. Sementara kalau kita melihat dari pertemuan-pertemuan dari eksportir oil, yang terakhir adalah di Al-Jazair, yang menginginkan kesepakatan dari para pengekspor atau produsen di oil untuk mengendalikan harga oil yang semakin rendah ini. Namun, dari kemarin bahwa di Arab Saudi, dari Arab Saudi sendiri pangerannya menyatakan akan dilepas pasar kebijakan tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa didapat, Arab Saudi tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap pengurangan stok. Bisa diperkirakan bahwa oil masih tetap mempunyai isu perumahan. Kemudian hal ini kita bisa manfaatkan untuk mengambil posisi buy di arah bawah, yaitu di arah 40 dolar, maupun di arah 30 dolar apabila tersentuh nanti. Kita langsung ke teknikal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, tadi? Oke, masih belum ada gangguan koneksi. Di lain trade balance, itu ada data juga mengenai labor rate dari switch rank, di mana datanya dari sebelumnya 3,3, sorry, jam 3.30 di mana datanya dari minus 0,75%, forecastnya minus 0,75%, unchanged. Terus kemudian juga nanti ada SMB press conference, jam 4.00 juga di situ nanti ada ECB economic bulletin, terus kemudian untuk nanti jam, sorry, untuk hari ini, all day, untuk Euro Economic Summit, ya, untuk data dari Eropa, dan jam 5.15 nanti ada target untuk LTRO dari data sebelumnya yaitu 129,8 milion, forecast ada pembelian untuk LTRO-nya yaitu sebesar 40 bilion. Kemudian jam 7.30 nanti ada data mengenai unemployment claims, datanya dari sebelumnya 289 ribu, forecastnya 295 ribu. Kemudian untuk data jam dengan jam yang sama, jam 7.30, data dari parana account, dari sebelumnya minus 100 bilion, forecastnya minus 103 bilion. Kemudian untuk jam 9 itu nanti ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, di mana data dari sebelumnya 5,2, forecastnya 7,2. Baik, karena ada gangguan dengan teknis, sehingga Pak Adwi tidak bisa melanjutkan lagi untuk pembahasan mengenai dari sisi teknikal, mungkin saya akhiri untuk meling-briefing pagi ini. Terima kasih untuk kekanan-kanan yang telah hadir dalam meling-briefing pagi ini. Semua informasi meling-briefing kali ini hanya informasi-informasi saja dan tidak ditunjukkan sebagai sarana untuk pembahasan dalam perusahaan. Sekian untuk meling-briefing pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktifitas.